Megawati Hangistri terus menunjukkan performa impensifnya dengan tim asal Korea Selatan Daejeon Redspark pada gelaran Liga Voli Korea pada musim ini Terbaru, Megawati Hangistri dan kawan-kawan berhasil membalikan keadaan dan menang atas Hyundai Hillstad Berkat impresifnya performa Megawati Hangistri dengan Redspark, banyak media Korea Selatan yang mengulas permainan Megawati Hangistri di laga kontra Hillstad tersebut Cukup banyak artikel menarik di Korea yang menjadikan nama Megawati menjadi headline berita Artikel-artikel tersebut merupakan ulasan permainan Megawati Hangistri oleh para pengamat bola Voli Korea Salah satunya artikel dari Export News menuliskan bahwa Gia dan Mega sukses menjadi kunci dibalik kemenangan 6 kali beruntung Redspark Selain itu, Timesport juga menulis kalau Spike Mendawati Hangistri menjadi kunci keberhasilan Redspark menaklukkan Pink Spider Dan pemuncak kelas main Hyundai Hillstad pada headline-nya Sementara itu pengamat bola Voli Korea menyebut bahwa Mega dan Gia sebagai penyerang kelas atas Melansir dari Naver, Mega disebut sejajar dengan para pemain terbaik Liga Voli Korea saat ini Seperti Ratu Voli Korea Kim Yongkong dan Giselle Silva Di tengahnya adalah duo kelas atas Liga, Mega Gia Latih Ko Hejin mempercayakan posisi outside hitter musim ini kepada Megawati Hangistri Mengisi posisi luar yang ada, bertanggung jawab atas satu posisi sebagai pemanas luar Keduanya tampil sebagai simbol tim, memamerkan daya tembak terbaik di posisinya masing-masing Mega adalah produk paling populer di Asian Quarter Karena alasan agama, dia mengenakan jilbab di lapangan dan mencetak 705 poin Dan berada di peringkat ke-6 top scorer Liga Voli Korea dalam 33 pertandingan dan 127 set Kemenangan yang diraih Red Spark atas pemuncak klasemen Hill State pun membuat mereka kian kokoh di peringkat ketiga klasemen Anak Asu Ko Hejin ini juga terus melanjutkan trend positif mereka Dimana mereka berhasil meraih 6 kemenangan beruntun sekaligus jadi kemenangan ke-19 mereka Hasil itu juga membuat Red Spark semakin berpeluang besar untuk bisa melaju ke babak playoff Kemenangan Red Spark kemarin juga menjadi sangat-sangat spesial Karena bisa mengairi kutukan tidak pernah menang di kandang Hyundai Hill State Dalam laga itu, MVP pada pertandingannya adalah seter andalan Red Spark, Yom Hyoson Megawati Hangestri dan Giovanna Milana merupakan pemain asing yang didatangkan oleh Red Spark pada musim ini Dua sosok penyerang dari Red Spark ini telah menjelma sebagai mesin pencetak poin bagi tim Ditambah sosok sang kapten dan pemain senior di tim itu yakni Le Soyong Alhasil Trisula Maut Red Spark terbentuk dan menjadi momok menakutkan bagi tim lawan Bahkan sisi pertahanan mereka juga sama baiknya dengan ofensifnya Ada juga seter yang berpengalaman di timnas Voli Putri Kulia Selatan, Yom Hyoson Menjadi pemain penting mengatur arah serangan berkat umpan-umpannya Dilansir dari Naver Korea, memberikan judul dengan headline Jung Kuan Jang mengendarai kereta dua kuda terbaik di Liga yakni Mega dan Gia Pemberontakan yang mengerikan oleh nomor tiga telah diprediksi Tim bola Voli Profesional wanita, Red Spark meraih enam kemenangan berturut-turut tertinggi pada musim ini Dimulai dengan pertandingan kontra haipas pada putaran kelima Pada tanggal 11 bulan lalu, semua orang tertawa Hingga saatnya pertandingan melawan Hyundai Hill State Red Spark yang berada di posisi keempat tertinggal 7 poin dari GS Caltech di akhir ronda keempat Menjelma menjadi peringkat ketiga yang membanggakan dengan 19 kemenangan 14 kekalahan, serta berhasil mengumpulkan 58 poin Unggul jauh dari GS Caltech Di tengahnya ada duo kelas atas Liga yakni Mega dan Gia Sang pelatih memang mempercayakan posisi spiker atau opposite hitter musim ini kepada Megawati Hangestri Yang merupakan pemain hasil dari Asian Draft Quarter Giovanna Milana yang mengisi posisi luar juga ada Pertanggung jawab atas satu posisi sebagai pemanas luar Keduanya tampil sebagai simbol tim Memamerkan daya tembak terbaik di posisinya masing-masing Dalam artikel tersebut, statistik dari Mega masuk ke jajaran pemain hebat di berbagai tim Seperti Kim Yongkong, Giselle Silva Seperti yang udah dibilang sebelumnya Bahwa Mega adalah produk paling populer di Asia Quarter Karena alasan agama, dia mengenakan jilbab di lapangan Dan mencetak 705 poin dalam 33 pertandingannya Namun hal itu tidak sedikit pun mengurangi performanya Tingkat keberhasilan serangannya adalah 43,85% Dan berada di peringkat keempat Di atasnya adalah Silva dengan 47% Kim Yongkong 44,9% Dan Mo Ma Basoko 44,7% Ini adalah kinerja luar biasa Mereka berdiri bahu-membahu dengan para pemain-pemain terkemuka Mega awalnya sempat ragu-ragu Sejenak di ronda keempat setelah kelemahannya terdeteksi Namun dia segera mengatasi pemeriksaan intensif Dan membukukan hasil yang stabil hari demi hari Giovanna pun menunjukkan performa yang seimbang dalam menyerang dan bertahan Ia berpartisipasi dalam 32 pertandingan Mencetak 663 poin Berada di peringkat ke-8 top scorer Dengan tingkat keberhasilan serangan 43,79% Di lini pertahanan Ia bertanggung jawab atas resif terbanyak Yakni 1067 Di tim mencatat efisiensi 35,43% Indeks pertahanan yang mengevaluasi penerimaan dan pengalian secara komprehensif Adalah 5.815% Peringkat pertama di Liga tidak termasuk Libero Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!